Pung sedang sakit, sebaiknya Pung pulang dan beristirahat dahulu. Tidak Pak Presiden, saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Jenderal Sudirman meminta Kapten Cokro Pranolo untuk mengantar istri dan anak-anaknya ke dalam benteng keraton. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus kamu senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbeban oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah sedai. Jenderal, kita dikebung Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua bersikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung melantunkan zikir. Jenderal Sudirman dan pasukan telah ratusan tahun menimpa. Saya punya tiga jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal hudu, kamu bawa kendi saya. Saya berhudu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai. Tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya, Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta. Untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno. Aku serahkan kembali negara. Kepada tangan dan pundak pemimpin bangsa. Tugasku sudah selesai. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya adinda istirahat. Kami tentara Republik Indonesia akan timbul dan tenggelam bersama negara. Sanggup mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai titik darah penghabisan. Robek-robeklah badanku. Potong-potonglah jasadku. Tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup. Tetap menuntut bela. Siapapun lawan yang dihadapi. Tentara bukan merupakan suatu golongan di luar masyarakat. Bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu. Ialah mempertahankan kedaulatan negara dan keselamatannya. Kamu sekalian telah bersumpah bersama-sama rakyat. Akan mempertahankan kedaulatan Republik kita. Dengan segenap harta benda. Dengan jiwa raga. Jangan sekali-kali di antara kita. Ada yang menyalahi janji. Menjadi pengkhianat. Musa, Bangsa, dan Agama. Persembahan drama kolosal. Yang menggambarkan sejarah perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dalam merebut kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka.